kenapa harus kekerasan kalau saya baca di Surakabar kan mereka kan bukan supporter karena nunggu orangnya lewat bener nggak tahu sayang kalau itu yang memang ada tapi kenapa ya kita prehatin lah kenapa tetap kekerasan-kekerasan itu yang disamakan dalam arti juzik ya sampai meninggal dan sebagainya kenapa harus seperti itu ini kan tidak mudah lagi karena daya umur 40 tahun dan sebagainya misalnya mereka ini kan yang memberikan perlindungan bukan melakukan perbuatan hal yang sama demikian kan juga orang tuanya mereka sendiri kan juga mereka prehasing dengan ditanggap kulit dan sebagainya tidak hanya sekedar orang tuanya korban tapi kenapa demikian pentek para pikirnya dan perasaannya kalau kita bisanya kan hanya berharap kalau manusianya sendiri itu memang ringas ya memang susah gitu ya pertimbangan itu sangat harus mengalahkan dengan lawan gitu dengan segala cara karena memang motifnya memang maunya melakukan kekerasan tisik jadi ya sudah kita bisanya kan hanya mengingat kena memang menunggu kan beda dengan secara spontan nunggu seseorang orang ini harus lewat sini ah kan kalau nunggu begitu kan berarti memang ada tidak kesengajaan kalau datang merasa harus lebih munggul ya tidak bisa berarti akan mengalahkan yang lain ya kesadaran itu harus tumbuh dulu dan untuk apa yang perlu dididik itu bukan yang main cekak bola tapi yang memang supporternya gitu kalau di lapangan aman tapi di luar merasa tidak nyaman kan juga sama aja anak-anak umurnya masih tanggung mungkin emosi itu bisa nah kalau sudah umurnya sudah ada yang 40 tahun 30 tahun dan sebagainya ini kan sudah tidak bengok tidak mengerti gitu loh mestinya dia berperan untuk justru kekerasan itu dihindari ya bisa mengingatkan yang lain ya kok malah malah ambil peran juga ya kan bagi saya kan jadi aneh orang ini siapa memang reman atau memang orang pekerja yang baik kan enggak bagi saya